Laik, 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 gratis, tepetan, dibentet, hangbal merah, hangbal merah, hangbal merah, hangbal merah, jangan lupa, tepetan, gratis, berarti buat dia ini udah kemalemen jam segini, sedangkan kalau gue tidur jam 1, jam 2, VJ Daniel ini udah, udah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, hebatnya, gue semenjak anak gue lahir, gue masih gila, tapi semenjak anak gue udah mulai tumbuh dewasa, saat dia udah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kita, dan perilaku yang kita suka diikutin sama dia, jadi gue tuh kayak punya, aduh, Ravatar, ah udah besar mau jadi apa? Wah, biasa Ya udah, ya biar, ayo kita remuk, ayo kita, ayo duluan-duluan aja, kamu duluan kucing atau duluan jadi nih, lebih berkuasa aku atau kamu? Kita sekarang mau mengekuasaan deh Ya udah, kamu taruh ini disini, kucingnya aku taruh ke aman Oke guys, hari ini gue kedatengan, ini temen lama gue yang top banget, gue sirik sama dia karena dia jadi host bisa bahasa inggris, gue gak bisa Dia sama Boy, Daniel Mananta, nih, gue benci sama Daniel Mananta sama Boy William karena dia bisa bahasa inggris, gue gak bisa Oh iya, Daniel Oh bisa kayak gini ya, acara ini ya, kebencian atau kecintanya tergantung dari itu bisa bahasa inggris atau nggak gitu Dia keren, di VJ Han juara satu ngiri lah Dia tuh ngiri Gue ngiri sama Boy William, Robby Purba sama Daniel Mananta Karena dia tuh host yang gak bisa bahasa inggris Iya Ya, tapi duitnya lebih banyak, kan lu? Tapi kalau ini host beneran, kalau gue kan host lucu-lucuan Nah ini, jadi Daniel punya channel namanya Daniel Mananta Network Ya, Daniel lagi datang disini, dia mau ngobrol-ngobrol sama kita Cuman mumpung timnya masih nge-set, gue mau ngobrol sama Daniel gimana caranya supaya badannya kayak dia Kayak gimana? Oke oke Oh, oh Mau numpang apa aja Oh, gitu ya Oh, parah banget sih Tapi bagus Gila sih Gila sih, dia belum sisa, tapi udah kayak Gila sih, keren sih Gila sih, keren sih Aduh, gue parah banget sini Aduh, sampe keren nih gue, kecek-kecekin Gue parah banget sih nih Gala, ini beneran Gue udah 6 kg naik nih, gue pengen nanya sama lu deh, gimana sih lu lari ya? Gue lari Sebenarnya kalau misalnya 6-packnya sendiri itu gara-gara gue nge-gym Nge-gym, pas masa-masa pandemi kemarin gue nggak bisa lari Gue ngindarin pakai masker sambil lari, jadi akhirnya gue kayak cuma di rumah aja Body weight training, tapi makannya juga gue perhatikan banget Tapi gila, lu udah berapa tahun berarti menjaga keseimbangan tubuh lu begini? Iya, lumayan Sudah 3 tahun kali ya? Lebih lah Lebih lah Maksudnya sambil ya Sebenarnya tahun lalu 2019, itu gue gemuk juga lu men Sempet-gemuk lu Iya, di Instagram gue masih liat gitu Gara-gara, tapi gara-gara gue latihan lari lagi Sama gue makannya juga Makan dia Udah makan harus udah dijaga ya? Vegan lu juga gitu sempet Lu vegan sempet? Sempet, sempet seratus hari Nah, sekarang sih gue udah habak semuanya Gue hajar semuanya Tapi lu gimana? Lu parah banget sih ini gue Dia one pack, circle pack Ini tapi parah, nih liat ya Udah botak, remut gua Enggak, ini pokoknya dia punya one pack berarti masih ada 5 lagi lah ya It's okay Tinggal 5 lagi kok Kacau banget sayang Gimana nih aku? Menurut kamu Dia tuh selalu bilang Aku diet mulai Senin Jadi gue diet mulai Senin Bro, enggak, tapi lu sendiri lifestyle lu seperti apa? Lu sendiri sibuk banget sih Iya nih, gue tuh Sehari kan gue ada 4-5 acara Jadi memang gue Kalo gue mau cuman yang Intermittent fasting Cuman 3 Apa, apa, apa Apa, apa Apa sih, Seng? Apa sih? Internet fasting Intermittent Intermittent A badan papa gendut gak sih menurut A? Gendut banget Udah apun Langsung terpoin A, coba liat perutnya Coba liat A perutnya Malulah Malulah Tapi memang kayaknya gue harus udah mulai hidup saat keadaannya Karena gue cuman tidur Misalnya jam 1, jam 2 Jam 6, jam 7 aja udah bangun lagi Gila Udah gitu kerjaannya tuh Misalnya kayak dasyat gue Tadi taping dasyat Dua episode Dari jam 8 sampe jam 2 siang Kan berdiri terus tuh Abis gitu Itu kan pasti capek kan Abis gitu langsung ke oke buat saya Karena kalo kita Makanya gue suka pusing gitu Malem gini udah lemes Emang gak bisa sih Kerjaan juga Umur segini kayaknya udah mulai-mulai berasa kali ini Gak tau ya kalo misalnya gue Gue punya prinsip Kalo lu memang punya prinsipnya Waktu lu di jagainya bagus ya Iya Lu bangun paginya berapa? Empat Anjir Empat subuh? Iya Gak serius lu Tapi 4.30 gue lari soalnya Jadi 4.30 gue lari Gue 4.30 lari Berapa menit? Sejam? Sejam satu setengah jaman Gila Serius Wah ini sudah kelas berat terus Dan abis itu baru gue kayak Baca buku Misalnya Abis itu mandi Abis itu Kalau misalnya Tidur lagi? Engga ya ngantor lah Udah Langsung ngantor Tapi gue tidurnya pagi Gue jam 9an gitu udah tidur Makanya ini udah lewat dari jam tidur gue nih sebentar nih Gue udah detener banget Tapi maksudnya kayak Emang kayak gitu Emang gue biasain gitu Pantesan dia udah hidup Bener banget berarti ya Hidupnya udah kayak om-om Ya gak lalu Berapa sekarang 3? Gue hampir 39 Udah 39 Udah 40 Udah 39 sih Udah 39 Tapi gue kemana ngeliat Tumeng-tumeng liat bini gue ikut ke Judika ya? Iya Iya gue sekali-sekali loh Gila gue liat nih Tadinya bini gue pengen ikut Cuma karena malemnya gak bisa ikut Iya Tadinya kalo misalnya minggu siang gitu ya Dia pengen ikut juga kesini Iya gue tuh belum pernah kenal sama bini lu Iya Karena gak pernah Gue waktu itu cuma ngeliat aja cuman Lu pernah kenal Next time Iya next time Tapi gini sih V Maksudnya menurut gue Lu kan punya prioritas sendiri ya Maksudnya lu punya prioritas sendiri Gue juga punya prioritas sendiri gitu Jadi Hidup sehat itu juga Jadi salah satu prioritas gue gitu Gue gak tau kalo misalnya lu gila Harus kayaknya sih Gue udah mulai ke arah situ sih Karena sekarang Dengan usia gue Udah bukan 20an lagi Kita kan udah 30an 3 Udah mau 30, 34, 35 nih Maksudnya gue udah Udah naik 6 kilo gini Aduh udah mulai berasa banget ke badan kita Dan juga untuk mau ngecilinnya tuh kayak Anjir Gitu loh Iya 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 Emang udah Udah metabolisme kita kan udah beda sih Menurut gue Menurut gue Menurut gue Tapi lu lebih muda sekarang justru Kalo menurut gue lu nya Ketika nanti Rafathar umur Anak lu udah paling gede berapa? Eh Anak gue yang paling gede umur 8 tahun Eh iya 8 tahun Agustus ini 8 tahun Eh dia juga Agustus Iya Agustus semua Sama-sama, gue juga Agustus Kayaknya lu juga Agustus Rafathar mau tolong Itu Eh memang Gue juga kayaknya harus mulai hidup Sehat kayak lu Tapi gue gak paget sih lu jam 4 pagi bangun Berarti ini Enggak gue ekstrim, gue ekstrim Jangan diikutin Gue ekstrim Enggak semua orang bisa hidup kayak gue Berarti buat dia ini udah kemaleman jam segini Sedangkan kalau gue tidur jam 1 jam 2 Waduh Tapi ya gue coba lah Hidup kayak harus olahraga Tapi tiap hari tuh olahraga Tiap hari gue Tiap hari? Anjir Enggak, karena gue suka bro Dan gue sambil dengerin podcast-podcast gitu Kalau misalnya lagi lari Oh gitu? Oh jadi ngedengerin podcast korona lari Makanya Jadi itu nambah pengetahuan Nambah Kadang-kadang gue suka dengerin kotbah malahan Kalau misalnya lagi Pas sambil itu kotbah Tapi yang hebatnya sekarang VJ Danielnya udah Udah semakin Mendekatkan diri kepada Tuhan Hebatnya Ya lu ikut juga Iya sama Tapi memang seiring berjalannya waktu Kita jadi pasti udah kesana ya Sejak punya anak sih Gue rasa Gue juga sih ngeliat Bukan sejak punya anak Gue semenjak anak gue lahir Gue masih gila Tapi semenjak anak gue udah mulai Tubuh dewasa Saat dia udah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kita Dan Perilaku yang Kita suka diikutin sama dia Jadi gue tuh kayak punya Aduh Kayaknya cerminan gue Bro itu sama banget sama gue Gue ngerasa kayak gini Gue gak pengen Ajaran bokap nyokap gue Itu yang Gue You know Bokap nyokap gue tuh dulu gak pernah punya Kayak buku Bagaimana membesarkan anak Gitu Dia gak punya guidance Jadi Gue gak pengen Ajaran-ajaran mereka yang tidak sempurna itu Menurut gue Itu gue ajarkan juga ke anak gue Jadi Gue sekarang Akhirnya jadi Spiritual banget Karena gue ngerasa Udah deh Gue coba ngajarin anak gue Apa yang Tuhan mengajarin ke gue Gitu ya gak sih? Gak tau ya? Iya bener 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 Jadi deket kan sama Tuhan gitu kan? Bener bener Jadi Anak itu memang Rem kita Supaya kita tuh ada alertnya Iya kayaknya ya Bener banget sih Ravatar Sini dulu dong A udah besar mau jadi apa? Orang biasa Jadi orang biasa katanya Biasa Gue gak tauin terusin gue siapa Tapi Ya Gue seneng sih Daniel semakin sukses Dia juga Mudah-mudahan Gue doain lu Sama keluarga lu Happy terus Bahagia terus Dan Terusin Memang kalo memang niat lu Sekarang udah Wah semakin ilmu agamanya diperdalam Gue support lah Amin bro Sekarang Gue mau syuting tempatnya Daniel Yes Karena dia udah kemalem aja Ternyata jam 4 sepul Sudah bangun Kamu gak dengerin aku ngobrol Kamu ngapain aja Dari tadi aku Tadi lucu Rewatan gini Mak Mau telurno kayak mama Iya Keluar kayak mama Ntar tolong mbak Lala Mbak Rika gitu Mama aja yang bikin Kata cepet Nggak mama mau syuting dulu Dia Aku gak liat mama ngomong dari tadi Papa doang yang syuting Karena ini Udah jago nih Dia udah protes Sebel banget Dari mana ntar Gua mau dikasih baju sama Dany Sayang Wah Gua dikasih apa dah? Engga ini kopi Gua suka banget om kopi ini Jadi Gua kasih thank you Gila sama Gua pake nih Bajunya langsung Baju Daniel Kau suka disitu lagi Dem 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 Gua udah dulu Akhirnya Gua punya dua bajunya Daniel Gua pernah beli lagi waktu itu Di Gandaria Eh Kokas Kokas Iya kan di kokas Iya bener gua Wih Gua beli di kokas Tapi yang gua suka dari bajunya Dem itu ya Indonesia banget Baaah Tidak Loh Loh Indonesia untuk semua Oh iya Thank you bro Yang ini buat Rafathar ya Ini buat Rafathar Yang kecil Iya ini buat gigi Buat gigi Buat gua lagi Buat gua lagi Gua langsung pake deh Thank you thank you Thank you bro Jadi Daniel sekarang udah mau pulang Dan sekarang Gua mau bikin Sesuatu yang baru Hei tamu kehormatan silahkan masuk Kalo tadi host kehormatan Aku mau bikin aqua skip sayang Please Lanjut Lanjut Kamu denger ya Apalagi sih Lu mau bikin paludarium atau aqua Kamu harus denger Apa aja lu bikin aquarium Iya jadi disini jadi aqua Gua dia mau paludarium Wow Thank you Thank you Thank you Thank you so much Thank you Bye Nah ini dia Kang Jeffrey Sini dong nih Langsung Ini dia Thank you Dari Dari Aquatic Freak Ada Kang Jeffrey Kang sorry ya Nungguan Aman kan? Santai Jadi Aku juga gak mau kalah Aku mau bikin Paludarium dan Aquascape Iya gak? Iya dong Nah ini juga belum tau nama-nama ini Siapa namanya? Anthony Anthony Ini Ini kameramen Iya Ini aku Aquatic Freak Aquatic Freak Sayang kamu dengerin dulu Ini sama Kang Jeffrey Sama teman-teman Disini nih Mau dibikin Disini aku mau bikin Gimana nih Kang? Kira-kira mantap ini Jadi Jadi kan tadi kita udah Cerat-cerat desain Gitu Kurang lebih seperti ini Gitu Gitu kurang lebih Gimana? Mantap gak? Itu bawahnya kosong ya? Bawah mananya tuh? Ini Ini Lemari yang bisa dipakai Cuma maksudnya kan disini juga ada Equipment sih Gitu Gak semuanya Gak semuanya Mau naruh apa? Itu piring-piring Aku taruh dimana? Piring-piring Ya nanti gampang Ini udah sekarang Jadi urusan aku dulu disini Jadi aku nanti tempatnya akan begini Gimana guys? Yang ini sayang Liat sayang? Sama Bagus gak? Oke gak nih? Oke Oke kan? Jadi disini nanti kalo Lampunya diremang-remangin Itu bagus Iya kan? Iya Jadi disini dulu guys Aquatic Freak akan membuat Aquascape yang namanya kalo ini ya? Ya Aquascape Kalo disana paludarium Paludarium Nah Nih sayang ini yang belum makan Nanti lagi dibikinin ya Wah Mau pada mie lemanilo? Mau? Ya Sayang, mau semuanya sayang Bikin Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Aduh ini enak banget Aduh wanginya nih luar biasa Tuh guys Tuh Nih dicium dulu aromanya nih Hmm Aromanya Kuahnya nih Hmm Warna kuningnya berasal dari kunyit Ini air rebusannya ya Bisa langsung dijadikan kuah Karena bernutrisi Hmm Hmm Enak ya? Hmm Enak banget sayang Sayang Ini tuh bumbunya tanpa micin Makanya gak nyangkut di tenggorokan Hmm Tuh Karena harga nambah dikit Manfaat nambah banyak Hmm Mie lemanilo Oke guys Abis ini Kita akan Di kantor Kita akan bikin Kalo ini aquascape Kalo disana palu dari Oke Ang Jebri Sini dulu dong Mau gak nih Mie lemanilo Mau Mau Pasti Yaudah sayang Aku juga mau lagi Aku udah gak ada diet-diet lagi Mie lemanilo Ini Yang Nasak kari ayam Yang Boleh Atau yang goreng Yaudah Tolong Kita Bilangin Rika ya Tolong Tolongin bilangin Rika Bikinin mie lemanilo Buat teman-teman Dari Aquatic Freak Karena abis ini Kita akan mendesain Jadi nanti Kalo remang-remang sayang Malem-malem Oh bakalan indah Garena Jadi Kita sama pasukan Teman-teman Sahabat dari Aquatic Freak Nah Mbak Imbong juga bikinnya Sama Kang Jeffrey kan Betul Kang Jeffrey nah Ini juga Kang saya lagi bikin Oh iya Ini lagi bikin Apa namanya Particle Garden Particle Garden Saya udah mau jadi nih Particle Garden nya Ganti sabar ya Jadi Memang Aku Keluarku itu Telepon Mbak Imbong Direkomendasikannya Kang Jeffrey Ternyata dia orang Sunda juga Semuhun 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 Dan Kalo aku sih Ibaratnya Mau ada paludarium sama Aquascape Biar membuat indah suasana Iya Oke Guys Disini Aku mau Dimana disini kayaknya sayangnya Gue udah gak diet ya Ini dia Sayang Kamu ngapain sih marah-marahin orang mau diet Biar aja mereka mau diet Dia juga nih gue liat tadi Gagal Semua 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 Esther juga Gua baru mulai hari ini diet Kita kan puasa tapi Gak ada urusan ini puasa lu gimana sih Aku juga gak ada diet tadi Kalo mau ngarah diet gak usah ke dokter Aku udah makan mie lemonilo Kayak aku ya Iya Sayang Ini gimana nih Kenapa Kang Jeffrey udah mau bikin Ya jangan disini tempat kucing aku Kok aku tempat kucing liat ini Ini tempat kucing aku orang kucing aku mau dateng Ini perencanaan mau gini Tapi kurang gede Kang ya Ya jadi ini sekarang kan nanti mau digedein lagi nih Gitu dibentokin semua Jadi ini cuma ininya doang nih Mejaannya doang Apaan Kau tempat kucing aku ini mas Kau tempat kucing gimana Hei kapan kucing gua dateng Baru mau terbang 28 Hah Apa kucing ini terbang dari Rusia Boleh Kucing apaan terbang dari Rusia Boleh berarti 28 tadi tuh baru dikabarin 28 ini baru berangkat Iya Apa nyampainya Baik banget Ininya apa namanya Yang mau diterbangin kan satu satu Kamu pesen kucing apa aku gak tau Ini tuh kucing Scottish Itu mau diterima maksudnya Ini orang udah bikin Mau bikin kandang Enggak gak bisa Enggak bisa Ini aku mau ke tempat paludarium ini Lihat dong segede gini Kang Kang Ya lebih gede lagi Jadi kalau kita bikin acara rangs musik Apa disini Belakangnya bisa langsung Pemandangannya paludarium Gimana bro Menurut kalian bagus kan disini Iya lah Masa tempat kucing kamu taruh disini Kamu jangan ngajak berantem deh Aku ini udah pada dateng Udah kemana aku udah ngobrol by phone Udah digambarin Kaling ini mereka liat Enggak gak mau Kandang Alahan aku bikin kandang segini Masa bikin kandang segini Serius jangan bercanda dong Gak gak bisa aku mau pasang paludarium Bagusan kandang kucing atau paludarium Kok kucing sih Gak bisa Gua mau bikin Ini Lihat dong Ya udah Ya biar Ayo kita rebuk Ayo kita siap Ayuk duluan duluan aja Kamu duluan kucing atau duluan jadi Berapa lama nah ikan, bikin paludarium setelah celang tahun jadinya Start nya usalem Ini start bang mau habis ulang tahun rafah logos Gak bisa tidak bisa, aku duluan tidak bisa, pokoknya aku duluan jadi ini habis ulang tahun rafatan iya, yang ini, kalau yang itu langsung yang itu langsung, berarti yang itu dulu yang itu berapa lama kira-kira 15 hari, 13 hari sayang, dengerin, kalau kamu udah lihat keindahannya aquascape dari aquatic freak ini kamu pasti gak mau itu kucing eh kamu pura-pura gak denger ya hei, sayang ini aku lagi serius ini hei, ini tamu aku udah dateng jauh-jauh loh hei, coba lu mau mana? bagusan kandang kucing? kandang kucing suka bau thai harusnya bau ee, bau ee akuatik lu apa? emang ikan bisa disayang lu apa? lu mau bagusan aquascape atau paludarium coba gak bisa udah, gua gak, gua pasang aquascape disana 2 minggu abis itu bantai ini gua gak mau tau itu udah bantai disini ya liat aja nanti lebih berkuasa aku atau kamu kita sekarang mau mengekuasaan kita main otoritas liat aja, oke sekarang kita aquascape dulu ya yang di meja makan kalau yang di meja makan nanti kira-kira ini kamu dengerin konsepnya dengerin ya aquascape yang mau dipasang di rumah makannya ranz kayak gimana bro? rumah makan kumpul hijau-hijau tuh, jadi maksudnya biar seger kok emang bikin nyamuk? sebarangan mana ada bikin nyamuk kan dimakan sama ikan justru nyamuknya dimakan liat rumahnya mba imung ini bikin palu dari mba imung dimakan sama ikan nanti ikan juga ada filtrasi kan gak buatnya dia terang kok katanya kalo aquascape tuh gimana kita membuatnya suka ada filosofi-filosofinya kan kalo ini apa di filosofinya jadi kenyamanan ya jadi ini kayak semacam ini ya kayak klasi lah gitu jadi ijo-ijo nya itu kalo lagi makan tuh jadi keliatannya tenang adem karena kalo yang ini hening ening gak ada percikan kalo yang Tris ini kan suasananya meriam oh kalo pak ludarium ini nanti ada percikanya ada percikan kalo ini hening kita ngeliatin sinematik gitu ijo-ijo ikan berenang jadi disini kedamaian nih silahnya sayang denger gak? damai tenang gitu lagi mumet lagi apa sambil makan enak hijau-hijau pikiran fresh kamu liat aja kalo kamu udah liat keindahan ya bau ee kalo kucing kalo kucing dari rusia gak bau gak harus sama kamu liat ya nanti pokoknya bro harus bikin keren supaya bini gue tau gimana keindahan akuatik karena belum liat karena dia belum liat itu udah jadi langsung gue pasang ini kandang kucing pindahin aja ke kamar mau gak kamu di kamar kucing? ya kalo kamu gak ada masalah aku taruh di kamar kucingnya kenapa? yaudah aku tidur di luar kita liat aja ya aku taruh di kamar kucingnya yaudah kamu taruh ini disini kucingnya aku taruh di kamar oke kita liat siapa ya ayo kita liatin aja yaudah aku mah tidur di rumah aku banyak yaudah yaudah beneran nih bro tenang bro disini gue yang ngatur mantel jadi mulai kapan kerjaan aqua scape yang di langsung jadi dari sini langsung kita progres begitu meja sama kaca udah beres ini kita oke dulu nih oke guys semangat ini jadi tim aqua tick freak semua nih iya jadi kita ini apa semua gabung ke proyek ini karena kan ini proyek gede hitungannya harus yang megah Baimong lu mau gue kalahin yang bikin sama juga udah mau komennya kalau gue sama Baimong mah berteman kita cuma cucu-cuan aja pokoknya yang penting buat ruangan ini kerja disini jadi lebih meriah lebih fresh kan ini otaknya udah pernah gak fresh semua kalau ngeliat alam itu jadi timbul ide-ide kreatif gitu seger sambil ngopi kan gitu jadi filosofinya disitu jadi kurang lebih aqua scape yang di ruang makan 2 minggu ya kurang lebih jadi itu dari proses semuanya nanti kita kasih lihat ya bro ini kan awalan aja biar orang-orang nih pasti nanti nunggu-nunggu nih gimana hasilnya aqua tick by aqua tick aqua scape aqua tick freak buat runs mudah-mudahan juga bisa menginspirasi banyak orang pokoknya hari ini runs entertainment sudah berkolaborasi dengan aqua tick freak gak usah ada kucing kamu kalau mau kucing disitu aja tuh di yang ujung itu tuh kan ada kucing itu bisa gak? mau di rombok buat ini kak ha? dimana ya? ini mau di giniin terus nanti di vnk di atas emang ini ini gak boleh ada game gak game kan bisa disitu bisa di atas lo ini bagus terus ini udah lah kamu diam berisik lah udah pokoknya kita lihat ya yaaah pasti bagus udah lah pokoknya kita mulai hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih